Baik teman-teman, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas reading section 2 Namun sebelum kita mulai nanti pembahasan soalnya ya Kita akan coba terlebih dahulu memberikan pengantar berkaitan dengan tips dan strategi Untuk mengerjakan soal reading section 2 ini atau reading passage kedua Nah informasi ujiannya biasanya di reading passage 2 ini akan dibagi menjadi beberapa paragraf ya BC dan seterusnya itu kemudian akan ada tugas ya, task Biasanya berupa matching heading atau matching information Kalau tidak matching information kadang ada not completion Ada juga multiple choice ya tergantung tasknya kadang berbeda-beda Cuma seringnya akan muncul adanya matching heading and matching information Jadi memasangkan antara heading Ya heading itu maksudnya ide pokoknya Antara di text dengan heading yang ada di soal Biasanya seperti itu Nah kemudian coba kita pahami dulu strateginya Bagaimana strategi matching heading Kalau matching heading ini Biasanya kita harus membaca tiap paragraf dulu Dibagi atau bagian Kan biasanya tidak tidak selalu berubah paragraf Kadang berubah bagian Misalkan dua paragraf jadikan satu bagian Nah ini kita perlu baca ini dulu untuk mengidentifikasi ide pokoknya Ingat ya ide pokok ada di kalimat pertama Biasanya disitu Atau kalimat kedua ya Jadi antara kalimat pertama dan kedua lah Ada ide pokoknya Kemudian setelah membaca Baru kita pilih heading yang benar Untuk tiap-tiap paragraf atau bagian Nah yang perlu diperhatikan disini adalah Biasanya kita ketika memasangkan heading itu Dengan ide pokoknya Ya bukan dengan kesamaan kata Tetapi pada ide pokoknya Jangan sampai kita memilih jawaban Karena ego ini sama ya Kata-katanya jadi pilihan itu Itu tidak ya Tidak selamanya seperti itu Tetapi lebih pada idenya Nah lantas bagaimana untuk yang summary completion Kalau yang summary completion ini Kita perlu membaca dulu summary-nya ya Tentukan informasi apa yang hilang disitu Nah kemudian gunakan judul Biasanya di summary completion-nya ada judulnya Ada semacam angle-nya Heading-nya gitu ya Kita baca itu untuk memastikan Di mana lokasi Yang akan kita cari di passage Nah itu Kemudian salin jawaban persis dengan yang ada di bacaan Nah ini jangan sampai kita mengarang-arang sendiri Kata-katanya Ya kemudian yang terakhir Periksa summary-nya Ketika Anda telah selesai Untuk memastikan Apakah summary yang kita Lengkapi itu Sesuai grammatical-nya Kemudian benar-benar merefleksikan meaning dari bacaan atau tidak Begitu Nah sekarang kita akan coba Latihan ya Ini tentu Teman-teman sudah Mengerjakannya nih Soal ini Kalau yang sudah betul semua ya Selamat ya Anda sudah Berhasil berarti Menguasai Memampuan membacanya Kalau yang masih Belum-belum Betul banyaknya ya Kita perlu terus Mencoba Belajar Nah kita coba lihat ini Yang nomor 15 Ini juga matching heading Matching heading Antara bagian ya Dengan heading yang ada disitu tadi Nah kita lihat Tugasnya dulu Disini disuruh apa Which paragraph contains the following information Jadi paragraph mana saja Yang mengandung informasi ini Ada 1 sampai Nomor 15 sampai nomor 21 Ya Kemudian Write your answer in the boxes Tahu disini jawabannya Nah kita lihat disini dulu Misalkan ya Recipes To conceal facial defect Caused by aging Ini ada dimana nih Ya informasi ini Jadi Resepi ini adalah Ramuan ya Ramuan untuk Me Conceal facial defect Menghilangkan Defect ya Defect itu Kotoran lah Atau bercak lah Atau apa yang ada di muka kita Disebabkan karena Ber Langsungnya usia Ya berlanjutnya usia kita Itu kira-kira ada dimana Ya intinya disini ya Kita Ada facial defect Ada Recipes Kita cari nih Kata kuncinya itu Yang ada di Text itu yang bagaimana Yang berkaitan dengan Facial Facial Nah ini disini Kita lihat Kalau yang C kan ini Parfum ya Kemudian yang B ini juga Tidak berkaitan dengan Cosmetic Religious Ceremoni Tentu yang A, B, C, D Ini tidak Ini ada kata Facial Facial treatment Highly developed And women devote Many hours to it Ya kan Kemudian disini ada juga Informasi Bahwasannya Remove blemish Blemish Wrinkles And other sign of age Ya Other sign of age Nah disini kita temukan Jawabannya Berarti ada di Paragraf Yang D Kita tulis D disini Kemudian Parfum Represented to Conquer in war Jadi Parfum itu Dulu dipersembahkan Ya Bagi yang menang Dalam perang Nah mana nih Kita kira yang Ada warnya Ada parfumnya Nah kita lihat disini Spoiled war Ya kan In Assyrian Record of tribute And spoil of war Record of tribute And spoil of war Ini diartikan Sebagai persembahannya Tribut ini kan Persembahan In Assyrian Itu berarti Ada dimana Jawabannya Ada di Yang K Long hair of girl Has special meaning In marriage Nah ini berkaitan Dengan hair Mana nih Yang ada hairnya Hair ya Ini area Create important Waste to care of hair In ancient times Kita baca lagi Apakah ada kaitannya Dengan wedding Wedding Ada ya Nah ini nih Ada wedding nih Wedding Sign of their virginity Berarti ada di F Ya tulis disini Evidence exists in abundance Showing cosmetic use in ancient times Bukti ya Evidence Mana yang ada kata evidence Kita lupa disini Kita lihat disini Ada kata evidence Evidence also appears Kemudian ada juga lain Evidence span Manix and Duris Nah sudah Kita Tidak usah berlama-lama Untuk menjawab Ya Oh disini ada T Kita tulis A disini Protecting eyes From flight Transmitted disease Nah ini ada Eyes Yang kuncinya Eyes Di mana nih Ini ya Eyes ya Bumen in the ancient past Bumen di putar Around the eyes Berarti tentu Ada penjelasannya Di sekitar sini Nah disini Kita lihat nih Little flies Transmit Eye inflammation Iya kan Eye disease Inflammation Ada disini Tadi ya From Withcraft to Beautification Ada Withcraft Kata kuncinya Cari yang ada Kata Withcraft Withcraft Ini ada Di paragraf Mana nih Kita coba Lihat terus Selain ini Withcraft Worship And Withcraft Cosmetic Were also Konnetic Worship And Withcraft Ya sudah Jawabannya Yang Yang B More expensive Than gold Nah ini ada Kata kuncinya Gold Mana yang ada Gold Cepat ya Cara membacanya Ini ada Dimana nih Gold Ini nih Ada nih Exit silver and gold In value Jadi ada kata gold Untuk Ini Jawabannya Yang c Seperti itu Kemudian ada soal yang berkira dengan true false and not given Ingat ya Kalau disini true besar ya Tulis true pakai grup kapital semua Dari Tari Record of Cosmetic and perfume Deaths back to the third millennium bc Nah ini ada kata-kata Deaths back to millennium bc Betul apa salah Kita lihat Paragraph yang ada Itu Apa namanya Kata kunci itu Return ya Tadi ya Kata-katanya Return Return And pictorial Nah ini Return and pictorial description As well as circle Legal funding Show important body Were in the life Ancient people Oke Tetapi disini Tidak ada informasi Masalah Third millennium Justru kalau yang Arkeological Ini ada ya Arkeological material Ini ada Third millennium Cuman yang berkaitan dengan Return pictorial Gak ada Berarti Jawabannya adalah Not given Karena tidak ada informasi itu Apakah betul Meskipun ini Luxury Tapi hanya dipakai Untuk yang Nobel saja Sama orang kaya Nah kita lihat Parfum Parfum itu ada Dimana Parfum Ini ya Ada parfum Indeman Exit silver Meskipun harganya Ini Kemudian Terus Ini The use of Commentary Bukan Lower class Ada juga Lower class As well as among the wealthy Jadi boleh saja Yang kelas bawah Boleh juga Menggunakan parfum Maupun Spices Ataupun Cosmetic Cosmetic Itu ya Karena ini Berkentangan Tentu ini Jawabannya adalah Pause Nomor 28 In the ancient Far East His face Were used as Cream by woman From her household Jadi pada saat ini Asia jauh Far East Timur jauh Fish fat Nah kita Kata kuncinya ada ini Fish fat Sama far East Taruh Dimana Ada dimana Oh ini ada fish Fish fat Dan kita langsung Fokus disini Sometimes The oil in this cream Will extract From olive Almond From trees And plant But Fortus of limited Means Can animal and fish Commonly use Oh berarti Betul ya Informasinya betul Sesuai Dengan ada Ada disini Ini berarti Jawabannya True 25 Teaching in people Repeatedly against The use of coal Nah ini coal Ada di ice Ya tadi ya Oke Coal sama ice Yang ada Coal sama ice Ada dimana Oke Disini Ada gak Gak ada ya Ice Ancient time Kalau jadi masalah Air Ini masalah ice Nah ini ya Ice Use of coal Painting Mentioned three times Always with a disapproval Jadi Penggunaan ini Disapproval Ada ketidak Setujuan Tidak disetujui Berarti kan perlawanan Ya Oke Berarti ini Betul True Long hair A symbol of beauty Was sold Soli By Women of ancient culture Long hair False of patrony Kita liat di hairnya Ini ya With a touch Long hair Was always considered A symbol of beauty And king Noble And dignitaries Grow their long And keep it Groomed And care for Women Ini Egyptian woman Hair Flowing Flowing Dantui Soldi Benung Ini Tidak ternyata Tidak Untuk orang-orang Yang penting Saja Sebagai simbol Beauty Orang-orang Biasapun Memakainya Disini Egyptian Women General World Lair Flowing Berarti Ini Termasuk Kalau menurut Saya Ini False Sebelum Ya Akhir Egyptian Queen Saint Royal Expedition To establish Road Trade Road For Mir Tundani Yang tadi Baggap Baggap Akhir Disini Ada Informasinya Queen Ini Saint Royal Expedition To land Somalia In order To break Me Seedling To plant In her temple Nah Ini Informasinya Membawa Seedling Untuk Ditanam Di candi Berarti Karena Disitu Tidak ada Informasi Yang Mengatakan Ini Membangun Jalur Perdagangan Jadi Ini Jawabannya Not Given Ya Kalau sudah Kita coba Cek Ada yang Salah Atau Mungkin Ada yang Keliru Kalau ada Keliru Kita Perbaiki Kalau yang Sudah betul Ya Sudah betul Ya Ternyata Sudah betul Semuanya Jadi Itu Langkah Langkah Kita Untuk Menjawab Soal Reading Nanti Teman-teman Bisa Mencoba Lagi Di Passage Yang kedua Untuk Penjelasan Lebih Lanjutnya Untuk Lebih Memahami Lebih Berkaitan Dengan Ini Harus Banyak Latihan Dan Mengamati Kira-kira Kenapa Ini Jawabannya Ya Ternyata Terima kasih.